Intro Bismillah Tawakalto Allah La Allah wa la quatai labillah Nyewon pangamuten Sederek Sedanten Nyewon kawam Pangamuten Bilih kula Wonton kalepatan Kula Mumpung Ini hari anak nasional Yang pertama saya sebagai orang tua Saya meminta kepada Keluarga saya sendiri Terutama anak-anak saya sendiri Anak-anak yang saya cintai Saya sebagai orang tua Barangkali saya di masa lalu Saya punya Kesalahan Jadi Mudah-mudahan nanti ke depannya bisa Saya menjadi Pribadi yang lebih baik lagi Matur kesewon Rencak-rencang pula Pak Kanit Ustadz Jal Terus Mbak Nul Sedanten Wah Kaji Bakir Intinya Saya ada penyesalan Penyesalan Apa yang telah saya lakukan Mudah-mudahan ini bisa menjadi Inspirasi buat orang-orang tua Mumpung disini Yaitu kembali lagi Hari anak nasional Dan Saya pun ada satu permintaan Beliau ini Kanit ini Mudah-mudahan Anaknya Cepat diangkatlah penyakitnya Amin Amin Itu amin Jadi Mungkin nanti Closing setponnya juga Minta Minta doanya Untuk semuanya Nanti minta doanya Supaya Segera diangkat Amin Sakitnya Mudah-mudahan sehat lagi Mungkin itu aja Jadi Saya harapannya bisa Bareng-bareng Mendoakanlah untuk Beliau Mungkin itu aja Matur kesemun Kami serta-tanya Nyungun Agung Bangamunten Bilikulawala Bonten Kalepatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya-tanya Ini akibisan Gang Jidni Oli beli Pertama Senggang Jidni Tanya Senggang Akbar Kalian Seng Ustadz Sapa Hariri Kalian Kini Sabarannya Habib Jalu Senggang Jidni Anies Kurli Wali-wali Dait Nah pertanyaannya Boleh enggak Syukurnya itu sebelah Kepada Awalnya saja Sementara Kepada orangnya enggak Atau sih Kepada orang Tuhan saja Sementara Kepada orang Yang Awalnya Aku beri Tuhan Masalah Dari 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 Pengairan Dari 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 Bingungan Aku Tapi Sabarannya Akbar Sakinah Mawadah Warahmah Boleh enggak Doa itu Dicoret saja Ya dicoret Karena enggak Apa Enggak pas Enggak sesuai dengan Kenyataan Sakinah Urib Admayim Langkah Admayim Langkah Warahmah Turung tua Bayus pegatan Apa maning Mawadah Saling Keseyang Bokong Jadi sebabnya Jangan 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 Itu Lagilah Pasarkan Doa Doa Aja Yang Biasa Biasa Saja Ini Dulu Nih Hariri Mungkinkah Punya Istri Bawel Menjadi Wali Itu Kalau Jadi Wali Mudah Sekali Harus Didebindiskan Dulu Yang Namanya Wali Dulu Aladi Kedaku Tok Mahabat Labil Hatiko Itu Depin Serepada Wali Jadi Tidak ada Urusan Mau Istribawel Mau Cerewet Mau Jelek Mau Kaleng Kerupuk Tidak ada Urusan Yang Penting Kita Tendermen Melili Wirit Apa Yang Dikemarin Itu Saja Jadi Tidak ada Urusan Istribawel Mau Apa Tidak ada Urusan Lah Yang Terakhir Habib Jalur Itu Kan Yang Sisi Positif Nya Mana Ingin Berbuat Bakti Kepada Orang Tua Sementara Orang Tua Sudah Mati Itu Yang Positif Kalau Saya Yang Negatif Contohnya Ini Diling 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 Anak Itu Tidak Lepas Kepada Orang Tentu 5N Satu Nakal Orang Masih Kecil Nakal Kedua Besar Niksa Katung Temui Nukari Kaping Papat Nek 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 Kaping 5N Saking Papat Papat Sampai Nek Sampai Mati Nah Pertanyaannya Masih Bolehkah Kita Berbuat Berbuat Baik Kepada Kedua Orang Sedangkan Orang Tuanya Itu Sudah Mati Bahkan Tidak Terima Kasih Saya Memang Maaf Kalau Waktunya Agak Molor Ini Karena Semangatan Yang Luar Biasa Terutama Penanya Yang Terakhir Tadi Saya Bisa Komentar Singkat Cara Bisa 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 Ada Bisa Oke Closing Statement Tentu Banyalah Yang Bisa Kita Dapatkan Ya Pada Malam Hari Ini Muti'ar Muti'ar hikmah, biarkan ini ibarat sebuah puzzle-puzzle temukan nanti benang merahnya dimana, tapi pada titik tertentu cinta adalah benang merah dari pembahasan kita agama tanpa cinta adalah agama yang tanpa warna agama tanpa bentuk, rumah tanpa fondasi, kerubuhannya hanya tinggal waktu saja, dan kita lihat sekarang, saya bisa saya tanpa survei, saya bisa tahu bahwa kalau saya survei disini gak usah jauh-jauh, kotar perbetulan saja, 100 rumah ketika kita survei, kamu puas gak misalnya anak surveinya kepada anak sejauh mana tingkat kepuasan ini kan ada kan, pelayanan kepuasan publik ini kepuasan anak-anak terhadap orang tua saya bisa buktikan 80% lebih anak-anak tidak puas terhadap orang tua sebaliknya nanti ketika satu pasangan ditanya istri, kamu gak puas gak dengan pasangan dengan suami, begitu juga sebaliknya saya yakin angkanya kurang lebih sama ketidakpuasan di atas 50% bahkan mungkin 80% dan mendekati 90% dan semua itu kalau itu kemudian terjadi di lingkungan masyarakat yang beragama ini bukan masyarakat yang tidak agama lho bukan masyarakat yang non-agamis masyarakat abang, ini masyarakat santri berarti ada salahnya ini kan, apa yang salah disini apa yang salah, berarti jangan-jangan kita memahami agama ini salah inti syarih agama kita lupakan ya akhi bukan sholat, bukan puasa inti syarih agama itu bukan bajumu, bukan gak penting kamu pakai baju apapun gak penting kamu sebagai orang tua apapun tapi kamu harus kasih sayang kepada orang-orang di sekitarmu orang di sekitarmu itu mendapatkan cipratan kasih sayangmu puas dengan kehadiranmu, merindukan kehadiranmu tapi kalau enggak, kamu hadir-nggak hadir wujudu, kehadiranmu sama-nggak adamu, sama saja berarti kamu apa? ya kamu kayak benar lho dong kamu tidak punya tempat bergantung kamu tidak masuk di hati anakmu kamu tidak masuk di hati istrimu kamu tidak masuk di hati saudaramu berarti ada yang salah berbanyak kenapa kita ini kok berselisih sini gak dodok, sana gak dodok apa-apaan ini, ini agama apa gak usah sholat, gak usah ngaji kalau kamu masih musuhi orang lain kalau kamu masih benci sama orang lain berarti apa? ngaji itu gak berguna jangan-jangan sholatmu itu ditunggu oleh iblis senang iblis sholat tetap, musuhi orang tetap dengki, hasud, permusuhan dan itu yang terjadi apa nikmatnya agama seperti ini tapi kalau bayangkan setiap anak merindukan ayahnya ayah datang, oh senang ini ada hadiah buat kamu, istri merindukan rumah itulah surga kamu bayangkan nanti surga itu nanti disana, enggak surga itu di rumah tangga itu surga itu hubunganmu yang baik dengan anak senyum, setiap anggota rumah tangga tersenyum itu surga setiap orang bisa berbicara anak bisa mendengar bahkan anak bisa mendebat orang tuanya gak apa-apa dialog dan orang tua mendengar oh ya anak, bagaimana pendapatmu? bagaimana pendapatmu? bagaimana kamu menurutmu? bukan hubungan atasan dan bawah yang terjadi sekarang rumah-rumah tangga kita itu adalah hubungan atasan bawahan saya sebagai suami saya atasan istri harus menurut terus diancam-ancam pakai dengan dalil-dalil oh kalau enggak menurut gini-gini apaan ini? kemudian ayah sebagai orang tua juga begitu harus menurut ini apa? enggak ada agama seperti itu itu dialog agama itu memberi tempat kepada masing-masing untuk berbicara, untuk berpendapat harus bikin nyaman orang harus bikin bahagia orang tadi saudara kita itu mengaku dan ini sedikit orang tua yang mengakui kesalahannya dan saya saya ini ngajar tiga generasi tiga macam orang dari orang tua generasi orang tua remaja dan anak-anak saya ngajar anak tega saya ngajar dari pengalaman mengajar ini tidak ada pengalaman mengajar paling nikmat mengajar anak-anak karena anak-anak adalah kejujuran karena anak-anak adalah menawarkan keluguan karena anak-anak kalau tersenyum itu dengan sehatinya kita kadang-kadang untuk tersenyum aja kita setengah mati kok kita enggak jujur dalam senyum kita kita ini penuh dengan kepura-puraan penuh dengan kemunafikat kenapa? karena dalam diri kita ada sifat-sifat tercelah ya akhirnya nah orang sofi itu selalu menekankan eh kamu berhenti dulu beragama kamu berhenti dulu ngaji temukan cinta dalam dirimu nanti Tuhan akan datang wali datang makrifat akan datang tapi kalau hatimu masih kotor percuma kamu ngaji hasil ngaji itu apa? kamu musuh sama orang kok kamu benci orang kok kamu sama istrimu aja enggak bisa deal kok tiap hari kamu makan tidur sama dia kok kamu hanya berantem urusan-urusan sepilih urusan-urusan karena nasinya kurang hangat sambelnya kurang pedes berantem orang sufi orang sufi itu ketika masakan gak enak pun dipuji bukan karena supaya tidak apa namanya menjaga perasaan istrinya menjaga perasaan pasangannya bahkan kadang-kadang dia melayani anaknya bukan menuntut anaknya harus turut anaknya ketika enak kamu masak nasi buat bapak aku enggak mau mungkin lagi capek ya sudah kalau gitu bapak masak nasi buat anak apa aib? tidak aib ya akhir tidak aib dan sama sekali tidak ada pertentangan antara syariat dan tasawuf tasawuf adalah standar tinggi daripada syariat bukan dipertentangkan itu kuncinya dan kesimpulan dari semua ini ini kesimpulan pembahasan kita disini saya kasih gambar ini ilustrasi gambar bukan saya yang gambar ya gambar saya kurang bagus ini orang lain yang gambar gak penting siapa yang gambar tapi inilah gambar tentang rumah tangga ya kan? ketidak ini bisa kalau jadikan kitab kitab yang tebal bisa ditaksirkan macam-macam paham ya gambar ini ya diatasnya adalah gambar orang pria diatas pundaknya itu ada batu sementara di bawah ada perempuan ya kan? ini pasangannya dia hampir terjatuh dipegang tangannya tapi di saat yang sama si perempuan ini tangannya digigit apa? ular masing-masing gak lihat problemnya si laki-laki tidak melihat bahwa perempuan ini sedang digigit ular lah si perempuan tidak melihat bahwa laki-laki itu ada beban diatas si pundaknya kemudian terjadi tuduhan oh kalau gitu kamu gak sayang kamu gak bekerja keras kamu tidak perhatian kepada aku ini ini gambaran kita ini gambaran rumah tangga kita dan yang terakhir ya kan? nah ini buat su pandi pas pandi ada? pandi nah ini buat pandi nih ini maju dikit maju dikit maju dikit soalnya dia kan mau mau kawin ini loh ini pandi kalau ini mau kawin begini loh ya pasangan ninti itu perlu apa? ini bunga lihat ini ilustrasi saja ya Kang Badidin ya ini ilustrasi ini ilustrasi saja lihat si perempuan dikasih bunga iya kan? nah ketika kamu nanti mau menikah ya sewaktu sekali-kali kamu beri bunga perempuan itu senang itu perhatianmu iya kan? ya beli bunga yang baru ya ya beli bunga yang baru kemudian kamu harus hafal apa? hari pernikahanmu nanti hari ulang tahun pasanganmu itu perhatian kecil-kecil itu kamu perhatikan perempuan itu senang ketika lah yang kecil itu kamu perhatikan paham? sekali-kali diajak makan bakso di luar ya nah kayak begitu kan? oke jadi dengan memberikan perhatian ini cinta kasih sayang jangan kaku jadi laki-laki lembut mengalir seperti air kira-kira seperti itu ya terima kasih lupa pertanyaan pertama dari ya tentang apa? oh bersyukur kepada Allah iya kalau boleh alasan apa kalau tidak boleh alasan apa ya bersyukur kepada Allah bukannya boleh tapi wajib karena Adis Kurli berarti bersyukurlah kepada ketika gini ada hadis aku adalah Tuhan yang maha pencemburu kenapa pencemburu? iya saya kasih transfer ke orang itu orang itu terima kasihnya sama orang lain itu kan marah betul tiap hari lagi saya kasih transfer terima kasihnya ke orang lain dan kalau kita misalnya dikasih transfer apa yang kita lakukan sebagai penerima dihubungi untuk terima kasih terima kasih transfer sudah masuk besoknya dikasih terima kasih lagi di WA datangi rumahnya nah bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah telepon di WA 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 bagaimana cara mengkomunikasikan di WA mentelepon di WA ya dengan sholat karena sholat itu adalah cara Allah untuk itu aplikasi dari Allah supaya bisa komunikasi artinya kalau kamu pengen komunikasi dan curhat sama Allah kamu gak bakal mampu itu hanya Nabi Muhammad nah baru dibikin versi versi mini yaitu sholat makanya sholat di WA di dalam sholat itu kamu bersyukur kamu lagi nelfon atas transferan yang kamu terima makanya ayat pertamanya yang sudah bisa dipastikan itu ayat fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin kalau bismillah kan berbagai madhab bersedisih yang sudah pasti itu adalah ayat Al-Quran pertama kali adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah itu berarti mengucapkan rasa syukur kepada Allah Ya Allah terima kasih atas transferanmu engkau maha baik engkau maha maha bijaksana maha pemurah maha rahman rahim jadi bagaimana cara bersyukur itu pada Allah beribadah sholat minimal itu sholat nanti yang lainnya mengikuti gitu kan walaupun sholat itu nomor dua ya ya pertama syahadat apa ayatnya itu ada ayatnya bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beribadah artinya untuk bersyukur adalah tingkatkan ibadah maka itu kalau kusuh Allah yang beli karton beli apa-apa yang kudu karton itu misalnya mohon maaf barangkali ada yang di komunitasnya misalnya agama di luar Islam itu kan Tuhannya harus kelihatan contoh orang Hindu aja deh itu ditanya kenapa Tuhannya divisualisasikan karena kita untuk mencapai kepada Tuhan yang itu kita gak mampu makanya kita harus merem kenapa ibadahnya merem merem itu untuk menghayalkan Tuhan kita lah kalau begitu hebatan Islam dong gak pakai merem udah nyampe gak pakai patung udah nyampe jadi gak perlu media patung gak perlu pakai merem-merem gitu kan itu lebih luar biasa lagi kusuh Allah gak kelihatan malah justru tambah hebat bayangkan kalau Nabi Muhammad pun digambar misalnya jangan kan kusuh Allah Nabi Muhammad digambar itu kan gak boleh kan gak tahu nama kenapa ada sih yang komentar nanti aduh lambeku kurang anu ya matai kurang anu ya kupinya kurang segala macam pasti akan dikomentari maka itu kalau Allahnya kelihatan dikomentari nanti tetapi apa yang terlintas di kepala itu bukan Allah apapun yang terlintas dalam pikiran dan angan-angan maka Allah bukan itu maka itu pasti bukan Allah maksudnya fisik ada matanya ada kupiknya itu pasti bukan Allah nah untuk jadi cara bersyukurnya adalah komunikasi dengan Allah telepon Allahnya dan ucapkan rasa syukur itu dengan cara bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang hendak beribadah kepadanya kemudian untuk yang kedua Pak Kaji dihapus aja ya jangan dihapus karena itu kalau lamnya lam amar itu berarti perintah litas kunu ilaiha sakinahlah kamu lah untuk mencapai itu kan didonga dengan usaha doa dan usaha artinya jangan dibuang doanya nanti hanya usaha saja doa itu ya harus dilakukan juga oleh kita karena itu adalah perintah untuk mencapai goal sakinah itu perintah litas kunu ilaiha bersakinahlah kamu dengan pasangan kamu maka itu kalau hanya ikhtiar saja kita gak bakal mampu harus ada didorong dari kekuatan dari Allah subhanahu wa ta'ala la hawla wa la quata illa billah terus soal wali ya wali yang wali yang misalnya istrinya serewet atau ekonominya kurang dan lain sebagainya ada sifat wali itu dalam Al-Quran ala inna awliya Allah ala inna awliya Allah ila khufun alihim walahum ya salam bahwa para wali itu lahofun gak takut walayah zadun tidak sedih pertanyaan saya kalau ada orang takut itu berarti apa yang ditakuti sesuatu yang di depan apa yang di belakang sesuatu yang akan datang atau yang sudah lewat kalau sudah lewat pasti takutnya enggak berarti takut itu ke depan sedangkan orang yang sedih sedih itu ke depan kenapa ke belakang ke belakang maka orang yang disebut wali adalah orang yang tidak takut akan masa depannya karena sudah ada jaminan dari Allah SWT tentang rezeki dan lain sebagainya dan walahum ya salun dia tidak juga tenggelam dalam kesedihan dosa-dosa masa lalu karena Allah maha pengampun dosa artinya para wali akan menikmati hidup dengan nyaman ke depan mis beli wedi ningburi mis beli mis beli sedih beli wedi beli sedih ya menyesal iya tapi tidak larut sehingga dia tidak tidak merasa dia ampuni enggak karena dosa juga makhluknya Allah masa keselah kalah di dosa dosa sebesar gunung rahmat Allah lebih dari itu sama-sama makhluknya Allah jadi kalaupun ada istri cenewek beli wedi masih anak yang resek masih anak yang resek oh ganti dah ganti kelambi ganti kelambi terus ya jangan disesali yang terberlebihan karena putus asa dan rahmat Allah juga enggak boleh kemudian jangan takut berlebihan karena nanti itu akan kita tidak akan melakukan apa-apa dan nanti kita akan serba minder lakukan saja apa yang harus dilakukan seperti fikihnya tasawufnya imannya juga diperkuat terus satu lagi kayaknya anak berbakti yang nyekek tuh anaknya nyekek orang tua atau orang tua nyekek anak anaknya nyekek orang tua gimana tuh anaknya bangor ya boleh enggak berbakti ya kan justru kewajiban awal sebelum anak itu lahir setelah anak itu lahir juga berbakti dan itu tidak akan hilang kecuali kalau pertanyaannya orang tuanya yang nyekek gimana itu masihkah kita punya kewajiban berbakti secara 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 fisik kita wajib untuk menghormati orang tuanya orang tua kita walaupun orang tua kita melakukan aniaya terhadap kita mengabaikan kita secara fisik wajib kita menghormati tapi secara sifat itu perilaku jangan diikuti gitu fisiknya dihormati perilakunya jangan diikuti maksudnya tetap dihormati secara fisik fisik itu gitu secara fakta dia itu adalah orang tua kita perbakti nah maka itu wajib dihormati seperti sama seperti ada orang yang tanya kalau habib-habib yang keras-keras di panggung-panggung itu gimana yang kata-katanya seperti itu perilakunya seperti itu tanya ke saya saya bilang secara wajib dihormati karena beliau adalah darah daging Rasulullah tapi secara sifat perilakunya tidak wajib diikuti kalau yang menyimpang syariat jangan kalau yang menyimpang dari tasawuf jangan maka itu kewajiban berbakti kepada orang tua itu mau kitanya anak soleh mau kitanya anak bandel wajib tetap gitu dan orang tua itu juga nanti akan berharap anak bisa menyelamatkan dia awaladin ya ta'ullah atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya nanti di akhirat kita sebagai orang tua juga akan mengharapkan anak-anak kita menolong kita saat kita mungkin terpleset dan lain sebagainya tetap wajib berbakti seperti itu dan kalau sudah nakal begitu ya tadi ziarah itu Assalamualaikum Pak Apura Pak Apura pernah nekek Pak Apura dan jangan dilakukan kepada anak gitu terima kasih itu saja wallahul muwafiq ilauh mentari assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rangkaian acara demi acara sudah kita lalui bersama terima kasih atas segala perhatiannya mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ilmu pengetahuan dan segala apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa kita aplikasikan dalam keluarga kita kurang lebihnya mohon maaf terima kasih kami ucapkan kepada Habib Syekh Mawad Al-Kaf kepada Kang Zidni Mas Akbar Pak Agus dan semua yang hadir disini terima kasih mohon maaf barangkali kurang berkenan Nasrum Minallai Fathun Karib Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.